Hai mu'alaf aja kamu sampo biar aman di dalam penjara entah normal Tanda dengan perlu dipertanyakan itu hahaha betul lagi mu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku semuanya dimanapun berada jumpa kembali di al-ayubi channel apa kabar semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin siang hari ini saudara-saudariku ada hiburan gratis ya hehehe siapa lagi kalau bukan Saifuddin Ibrahim ya hahaha buronan negara Saifuddin Ibrahim ngelantur ya teman-teman berbicara Ferdi Sambo berbicara Kapolri berbicara Kak Seto dan lain sebagainya ya dan eh yang lucu teman-teman Saifuddin Ibrahim ini menyuruh Ferdi Sambo untuk muallaf ya hahaha Saifuddin Ibrahim menyuruh Ferdi Sambo untuk menjadi muallaf biar aman di dalam penjara katanya hahaha dan ada sentimen juga rupa-rupanya ya Saifuddin Ibrahim terhadap Ferdi Sambo kenapa karena Kak Seto itu menangani anak daripada Ferdi Sambo sedangkan anak dari Saifuddin Ibrahim ini enggak ada yang ngurus katanya hahaha kita langsung simak eh apa ya video-video lawak dari Saifuddin Ibrahim ya sama sambo-sambo pakai dong uang hasil judi itu untuk membantu kacek Hai apa kau sekarang sambo-sambo Hai cium tuh batu hitam tuh kalau gitu mau alaf aja kamu sambo biar aman di dalam penjara Hai biar berteman sama Hai Napoleon Bonaparte itu Hai enakan sekarang sama-sama dalam penjara-penjara sama-sama bintang Hai tapi lo mah banyak akan nipu Hai daripada Napoleon Bonaparte Hai gara-gara kelakuanmu itu Bonaparte anakmu malu Hai gara-gara sambo anaknya juga malu sambo-sambo ngomongin Napoleon Bonaparte General Napoleon Bonaparte dan juga Ferdi Sambo hahaha kok ngelantur kemana-mana nih Mbah Udin ya gara-gara Napoleon gara-gara Ferdi Sambo anaknya jadi malu katanya kira-kira karena ulas Saifuddin Ibrahim ini putra-putrinya malu nggak ya dengan omongan ocehan fitnahan cacian Saifuddin Ibrahim terhadap Islam terhadap Al-Quran terhadap Allah dan terhadap Rasulullah gitu kan ini inilah orang kalau 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 nggak mikir ya hahaha aduh bisanya ngomongin orang tapi nggak bisa ya menilai diri sendiri nggak bisa bikin malu Hai nah sekarang Hai itu Kak Seto eh malam bantu anak sambo mau ngambil anak sambo anak saya sekarang ada di Indonesia tiga orang masih kecil-kecil terlantar anak saya gara-gara iman saya karena saya sudah berkali-kali pindah rumah satu ke rumah yang lain ini ini karena kejahatan hukum Indonesia ini saya harus berpisah dengan anak-anak saya gara-gara kejahatan hukum di Indonesia katanya hahaha saya harus terpisah dengan anak saya katanya ya iri bilang din ya iri bilang Kak Seto nangani anaknya Ferdi sambo sementara anakmu tidak ditangani oleh Kak Seto hahaha kasihan lu din ya kamu terpisah dengan anakmu itu din ya kita tahu bersama ya teman-teman Saifuddin Ibrahim terpisah dengan putra dan putrinya itu bukan karena imannya bukan karena dia imannya adalah seorang Kristen bukan tapi karena ucapan Saifuddin Ibrahim sendiri yang mencaci maki Allah mencaci maki Al-Quran mencaci maki Nabi Muhammad mencaci maki Islam itu yang menyebabkan Saifuddin Ibrahim ini harus terpisah dengan putra putrinya seandainya Saifuddin Ibrahim tidak memfitnah tidak mencaci tidak menghina Islam ya Saifuddin Ibrahim tak akan terpisah dengan putra putrinya kan gitu saudaraku ya ya memang kalau orang yang pikirannya itu sudah kacau ya ngomongnya ya ngelantur kemana-mana gitu kan istri saya menangis setiap hari karena mengingat anak-anak kami untung aja ada ada video call ini untuk berbicara dengan anak kami yang masih kecil Kak Seto itu urus anak saya dong bantu kasih anak-anak saya dong Kak Seto Kak Seto Kak Seto Kak Seto mungkin menonton video ini ya pesan dari Saifuddin Ibrahim kasihani anak Saifuddin Ibrahim katanya ya kalau anda menonton ya kalau anda tidak menonton ya tidak usahlah hahaha eh anak Sambo yang makan uang haram itu wah cepat-cepat Kak Seto itu kalau lo nggak dapat uang dari dari polisi nggak bakalan lo urus itu anak Sambo ah sok tahu lo Din hehehe sok tahu lo dari mana kamu tahu kalau Kak Seto dapat uang dari polisi hahaha sok tahu Saifuddin Ibrahim ini anak Rimbo ini Rimbo tentara Yesus Rimbo Kopassus Komando Pasukan Yesus saya ini Kopassus rupa-rupanya Saifuddin Ibrahim juga Kopassus ya Komando Pasukan Yesus katanya hahaha Aduh Udin Udin saya dong yang di dibantu anak saya terlantar itu anak saya terima kasih kasihan ya kasihan anak Saifuddin Ibrahim yang masih kecil-kecil terlantar katanya ya itu salahmu sendiri Din itu akibat daripada perbuatanmu sendiri loh kamu caci maki Islam kamu fitnah Islam dan lain sebagainya ya kan pada akhirnya kamu kamu kabur dan harus terpisah dengan anak-anakmu yang masih kecil rasain loh Din rasain itu adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala buat kamu cuman kamu kan gak mau berfikir ya kamu kan gak mau berfikir itu masalahnya hahaha buat saudara-saudariku yang mungkin kenal dengan Kak Seto ya tolong sampaikan pesan Saifuddin Ibrahim ya putrinya terlantar katanya ya hahaha aduh kasihan juga ya kalau dipikir-pikir gak usah balik Din di Amerika saja sono hahaha atau baliklah makan gratis disini hahaha itu dia teman-teman ya video lawak dari Saifuddin Ibrahim mohon maaf apabila ada silap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih